Di mana Allah mengatakan kepada kita, A'udhu billah nashyataan wajim, wa betagifi ma'atakallahu darul ahirah. Kata Allah, dan carilah segala apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, ad-darul ahirah. Semua kenikmatan, semua yang sudah Allah siapkan kepada kita di negeri akhirat. Jadi Allah sudah siapkan semua bentuk kenikmatan di akhirat nanti untuk kita. Setiap kita ada kapling-kaplingnya. Nah namun kemudian kata Allah, wa betagifi upayakan, sejarah. Jangan kemudian kita bermalas-malasan. Karena nikmat yang disediakan itu adalah nikmat yang harus kita usahakan dengan maksimal. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, wa la tansa nasi baka minat dunia. Tapi juga jangan kalian lupakan kata Allah. La tansa. sibuk mengejar akhirat, mengejar akhirat, tapi jangan lupa nasib baka minat dunia. Nasibmu di dunia nanti. Di dunia ini. Nikmat yang juga sudah Allah siapkan untuk kita di dunia ini. wa la tabril fasada fil ardi wa ahsin kama ahsanallah wilaiku kata Allah. Gimana caranya? Caranya adalah, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu kata Allah. Jadi mencari mengejar, mengupayakan nikmat di akhirat untuk diri kita, dan mencari mengejar nikmat dunia untuk kita, caranya, satu saja kata kuncinya. Yaitu berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak menyukai Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai al-mufsidin. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Membuat kerusakan di muka bumi bukan hanya membuat kerusakan bumi, tapi membuat kerusakan terhadap apapun yang ada menjadi isi dan penghuni bumi. Terima kasih telah menonton!